Hari berganti, waktu berlalu, sirna kan rasa Tiada kakak, tiada sapa, hampa menjauh Akhirnya, gaun ini bisa kembali lagi, dan bisa aku pakai lagi Dan Nimas, rasakan akibat semua perbuatanmu sudah mengambil gaun sakti Akhirnya, kamu bisa menikmati semua hukuman yang ada di kerajaan ini Dan saya sangat senang bisa terbang ke atas bumi dengan gaun sakti ini Sepertinya, aku menciung kedatangan anakku Pangeran Jair Putri, Putri Lengi Pasti mereka udah ada di sini Pangeran, Pangeran Jair Ya Ibu Ndara Tukoy, saya menghadap Mohon menghadap, budi bunda Ada apa? Kamu ini dari mana saja? Saya sudah jalan-jalan berduit Jalan-jalan berduit Kamu tahu Putri Nimas sudah dihukum di kerajaan ini, dan di asing? Iya bunda, saya sudah tahu Kamu tahu, dia sangat lancang sekali sudah mengambil gaun sakti ini di tangan bunda Mohon maaf bunda, Putri Nyimah setelah lancang mengambil gaun sakti bunda Sangat lancang, Putri Nyimah sekarang jangan sampai berhubungan lagi dengan kamu atau adik kamu Siap laksanakan perintah Ibu Ndaratu Baiklah Sekarang kamu panggilkan adikmu ke sini Siap laksanakan perintah Ibu Ndaratu Koi Mana ya? Permisi bunda ratu Kamu dari mana aja Putri? Dari bumi bunda ratu Terus mahkota kamu kemana? Sudah disimpan di tahta kerajaan bunda ratu Sudah bunda bilang ya anaknya, kalau ke bumi itu harus ada izin dari bunda, kamu tidak boleh sembarangan ke bumi Maaf bunda ratu Sebentar, sepertinya bunda mencium bau-bau manusia di kerajaan ini Ya bunda ya bunda yang langsung mencium bau-bau manusia ke kerajaan ini? Sekarang panggil, ayah anda panggil ke sini Ayah anda sedang melindungi matamu di singgah sana ke tahta kerajaan Ya ampun Pokoknya bunda gak mau tahu Bunda tunggu di sini, ayah anda sudah ke sini Sekarang kamu pergi Tunggu ayah anda sampai selesai Iya bunda Iya bunda Kenapa kedua anakku ini membuat ulah dan putri Nimas juga membuat ulah? Pertama, putri Nimas sudah mencuri gawah sakti ini Dan yang kedua, kenapa anakku sembarangan dan cerobohnya membawa manusia ke kerajaan ini? Mungkin aku pusing Bunda rata Perintah bunda rata sudah saya waksanakan Putri Nimas sudah saya asingkan ke arah pantai selatan Bagus Saya tidak sia-sia membuat hamba seperti ini Panglima piraha yang sangat hebat Bisa memberaskan tugas saya semuanya Tapi bunda rata Hamba tidak mengharapkan apa-apa Tidak bisa seperti itu Saya punya sesuatu yang sangat bagus untuk tuan piraha Tunggu sedentar Baik Baik Saya mempunyai hadiah yang sangat bagus Ini namanya sisik emas berlapis mutiara Tapi bunda rata Hamba tidak bisa menerima hadiah pemberian dari bunda rata Kenapa begitu panglima piranha Apakah hadiah ini kurang pantas Bukan begitu Bunda ratu koi Hamba menjalankan tugas Untuk Kebaikan bunda ratu koi Tidak seperti itu panglima Hamba Hadiah ini Setelah kamu terima Akan semakin kuat Di kerajaanmu Baik Baik Jika bunda ratu koi memaksa Hamba Baik 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 Dengan sisik mutiara emas ini Kekuatanku Akan bertampung Dan aku akan menguasai kerajaan air ini Hahahaha 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 Saya sudah tahu Apakah busuk panglima piranha Yang diberikan itu ada apa Hahahaha Saya sudah tahu Akan busuk panglima piranha Selicik itukah Dan yang aslinya itu ada di tangan saya Tugas hari ini selesai Dan saya bisa istirahat dengan dia Tugas hari ini Jika saya menemukan Tugas hari ini Seeing Jika saya menemukan Tugas hari ini Tugas hari ini Kepada di atas Tugas hari ini Kepada hari ini disini gelap banget iya jalan aja tapi pelan-pelan ya soalnya disini gelap banget kone banget ya kita bisa bernafas dalam air iya air ada di goa iya gelap betul banget kita lanjutin lagi iya pelan-pelan pelan-pelan ya jalannya iya gelap banget ya iya gini aku tutupkan cuma aku juga arah saksus sama rasti ini ini jangan-jangan putri raja sama pangeran kita berdua aja apa ya iya kita positif thinking aja iya bagus banget iya indah banget ternyata begini ya dikira jalan air bagus banget iya 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 Terima kasih telah menonton!